Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan, dengan nama Allah yang mengasih dan mengamunnya yang saya Irmaya Sariah, Al-Mata Rembu, ceri, kumpulan 6, dengan ini menerima uang sebesar 1 juta dari Pukmas Mandiri yang akan saya perguna untuk jualan jajat. Gimana bu, sah? Sah! Jadi ternyata orang miskin sama seperti yang lain-lain, dia punya mimpi, dia ingin mewujudkan mimpinya. Tapi bagaimana caranya dia mewujudkan mimpinya itu, dia butuh saudara-saudaranya yang lain untuk memberikan dia kesempatan, bukan mengasihani dia, tapi memberikan dia kesempatan. Berkembang Itulah kata yang cukup menggambarkan kondisi sebagian besar warga Indonesia saat ini. 72 tahun sudah Indonesia merdeka, namun kemiskinan masih menjadi masalah utama. Badan Pusat Statistik mencatat, pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin Indonesia berjumlah hampir 28 juta jiwa atau sekitar 10,64 persen dari jumlah penduduk. Tingginya angka kemiskinan adalah ciri khas dari negara berkembang. Masih terlalu jauh rasanya jika kita berbicara tentang masyarakat sehat, masyarakat pintar, sementara perut mereka masih dilanda rasa lapar. Namun seorang dokter asal Sumatera Utara, Medan, membuktikan bahwasannya tak ada yang tak mungkin. Bagi 54 ribu warga miskin di Sumatera Utara, Rizali adalah seorang pahlawan. Rizali, pria berumur 66 tahun ini, berprofesi sebagai dokter di Kota Medan. Meski sejatinya tugas utama dokter adalah mengupayakan kesembuhan para pasiennya, namun tidak bagi Rizali. Lulusan Pasca Sarjana Kedokteran Universitas Indonesia ini telah membantu 54 ribu lebih ibu rumah tangga di Sumatera Utara agar terbebas dari belenggu kemiskinan. Upaya yang dilakukan adalah memberikan pinjaman usaha kepada ibu-ibu rumah tangga, serta memberikan pengawasan dan pengarahan dalam membina usaha mikro yang dijalankan. Pak, Bapak kan seorang dokter. Kemudian Bapak juga memberikan bantuan kepada 54 ribu orang, ibu rumah tangga dan bermeseja terakan. Inikah yang menjadi impian Bapak selama ini? Ya, kalau dibilang impian bisa benar. Tapi yang lebih inti, saya sebenarnya ingin meningkatkan derajat kesehatan. Meningkatkan derajat kesehatan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Cuma saya enggak tahu dari mana. Saya sudah coba dari tahun 1983 sampai tahun 1998. Itu sepertinya saya lebih banyak merasa program saya itu tidak berlanjut. Tidak ada partisipasi dari masyarakat yang saya dukung dan saya dampingi. Program pada waktu itu seperti apa? Program seperti itu ya kita program kesehatan, kampanye-kampanye kesehatan, penjagaan deteksi dini penyakit tidak menular. Dananya? Dananya itu bantuan-bantuan dari luar. Dana-dana yayasan sendiri dari kawan-kawan yang para-para filantropis-filantropis yang mendukung. Nah, ini Pak yang menarik, Pak. Kenapa Bapak memberikan bantuan kepada hanya Ibu Rumah Tanda saya? Ada apa dengan Bapak-Bapak? Ini kan sebenarnya sebuah aksioma saja ya. Kita terinspirasi dari Grameen Bank di Bangladesh. Sebuah aksioma saja dan sebuah pengalaman juga sebenarnya. Sebenarnya sebelum tahun 1999, kita juga sudah mulai yang seperti ini. Kecil-kecilan lah, tidak seperti yang sekarang jumlahnya itu. Dan itu kita berikan kepada Bapak-Bapak. Masalahnya, ini saya nggak mengatakan ini sesuatu yang sangat signifikan ya. Itu lebih banyak yang tidak kembali daripada yang kembali. Setelah kita coba kepada Ibu-Ibu ya, setelah kita lihat sekarang ini memang mereka lebih disiplin. Ini hari kalau tidak salah saya, hampir semua hadir. 100 persen mengembalikan. Ini 100 persen mengembalikan. 100 persen mengembalikan. Nah, jadi itulah masalahnya. Jadi akhirnya saya membuat satu aksioma. Aksioma ini kalau saya mau dimarahi orang, terserah saja. Mau dibilang ilmiah, pasti tidak ilmiah. Bahwa perempuan itu lebih jujur daripada laki-laki. Nah, itu juga aksiomanya ya. Nah, itu pengalaman. Nah, kalau nanti didengar oleh pakar-pakar kita di akademi, di universitas segala macam, mereka pasti marah. Nggak apa-apa, saya terima saja marahnya. Tapi bedanya, mereka mungkin berpikirnya apa hasil kajian mana gitu. Saya enggak, saya pengalaman aja. Rizali adalah satu dari sekian banyak dokter yang memiliki jiwa sosial tinggi. Ia bersama orang tuanya, Haris Mudana Sutyon, membangun Yayasan Humaniora pada tahun 1983. Awalnya, Yayasan ini merupakan lembaga sosial non-profit yang memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat miskin. Seperti pelayanan keluarga berencana, pelayanan konseling kesehatan, dan kampanye hidup sehat kepada masyarakat. Dana kegiatan ini berasal dari sumbangan lembaga donor internasional serta dari para filantropis. Sayangnya, dukungan tersebut terbatas untuk jangka waktu tertentu. Sehingga, tak ada keterikatan antara Yayasan Humaniora dan masyarakat. Sejak 1987, saya kembali ke Jakarta. Di pertengahan, di akhir-akhir tahun, mulailah saya berpikir mengembangkan kegiatan ini kepada dua hal. Tidak lagi hanya KB, KB hanya bagian saja dari program itu, tapi saya masuk pada dua hal, yaitu health promotion, jadi promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Nah, dilemanya semuanya adalah ini kan dua bidang yang kalau kita tidak mungkin kutip bayaran, sampai dengan tahun 1998, sampai kan saya terinspirasi oleh buku Bankers for the Poor's itu yang memuat biografi Prof. Muhammad Dunus, di mana saya terinspirasi kok dia malah memberikan dukungan untuk meningkatkan pendapatan pada keluarga miskin. Inilah awal dari pembentukan kelompok humaniora POK Mas Mandiri di Deli Serdang yang berfokus pada pemberian pinjaman kepada masyarakat miskin. Awalnya, kegiatan ini sangat sederhana dengan jumlah peserta yang kecil. Tujuannya satu, agar mereka dapat mengubah nasibnya melalui usaha mikro yang berkembang. Namun, hingga tahun 1998, harapan tersebut belum juga terwujud. Mayoritas peminjam tidak mengembalikan pinjaman sampai selesai. Sebagai organisasi non-profit, sulit bagi yayasan humaniora untuk bergerak di pengembangan usaha mikro, apalagi visi yayasan yang bersifat non-profit, non-politik, serta membangun masyarakat yang mandiri. Hal inilah yang kemudian mengubah cara pandang organisasi. Dari semula membantu masyarakat tanpa keuntungan atau non-profit menjadi bentuk dukungan dan pendampingan masyarakat, namun tidak merugi atau non-loss. Dengan cara tersebut, dana yang ada dapat bertahan dan terus bergulir, bahkan bertambah melalui partisipasi masyarakat. Pemimpinan saya mungkin mengatakan, ini bagus. Perasaan saya mengatakan, waduh kamu nggak malu. Masa dari dulu biasa memberi, sekarang kok malah menerima. Nah, disitulah saya mungkin memutuskan, ya sudah ini mungkin, memang saya harus masuk di bisnis sosial ini, karena ini yang menurut saya bisa menjamin keberlanjutan. Satu, yang kedua, partisipasi. Dan ada keuntungan lebih dari, selain yang dua ini, akses. Akses terhadap masyarakat, ini sebagaimana mungkin sudah kita sama-sama lihat lapangan itu, jadi nyaman. Tidak ada sekat di antara kita. Yayasan Pogmas Mandiri ini, mendapat dukungan penuh dari Grameen Bank, Bangladesh. Program yang dijalankan juga mengadopsi program dari bank tersebut, di mana ada keterikatan antara masyarakat dan organisasi penggerak. Sehingga, masyarakat mampu tertanggung jawab dalam mengelola program yang telah dijalankan. Itu lah, kemudian dengan jaminan dari Grameen Trust, kita mendapat dukungan dari Citibank. Berapa waktu itu? 60 ribu US dollar. 60 ribu US dollar? US dollar. Tahun 2002. Tahun 2002? Ya, tapi itu pinjaman. Dia loan, bukan grand. Mesti dikembalikan dong? Mesti dikembalikan, lima tahun. Dan kita kembalikan tepat waktu. Tepat waktu? Ya, semuanya. Itu artinya sekarang apa yang dimiliki yayasan itu full mandiri? Sudah mandiri kita sekarang. Jadi kita sekarang sudah betul-betul bergerak, kan biaya operasional tadi sudah tercover dengan segala ini, kita bergeraknya itu apa saja? Landai saja gitu. Kalau dulu memang tahun 2002-2002 kita gini, sekarang kita landai gini. Tapi biaya operasional sudah mencukupi. Bahkan sudah masih bisa kita bikin untuk kegiatan sosial, ya seperti dilihat tadi ada deteksi dini penyakit tidak menular. Harapannya ya kalau bisa, Pol Mas ini berjalan terus, ya kan Pak? Nah dibantulah macam kami usaha-usaha kecil, untuk ibu-ibu. Seperti inilah aktivitas yang diperlukan untuk diperlukan untuk diperlukan untuk diperlukan untuk diperlukan untuk diperlukan. aktivitas rembuk sebelum melakukan pertemuan mingguan. Anggota dan pengurus rembuk saling mengucap ikrar sebelum bertransaksi. Rembuk adalah kumpulan beberapa kelompok yang berdekatan. Satu kelompok terdiri dari dua hingga tujuh orang anggota. Pertemuan ini dilaksanakan sekali seminggu. Di sini mereka membayar cicilan serta dapat berbagi masalah dengan pendamping rembuk. Tidak boleh ada jaminan maupun penjamin. Ini prinsip pertama, azaz pertama. Prinsip yang kedua itu, kalau dia meninggal dunia, sisa pinjaman itu diputihkan. Jadi, karena di masyarakat kan masih ada beban agama ya. Agamanya kan masih kuat di masyarakat. Dan ini bagus sebenarnya kan, namanya hutang itu kan harus dibayar. Tapi kita ngatakan ini kalau ini tidak jadi beban. Prinsip yang ketiga itu, tidak ada gugatan hukum. Jadi kita tidak akan laporkan dia kemana-mana, tidak akan somasi dia. Kalau dia kemudian ternyata akhirnya gagal bayar. Apapun sebabnya. Nah, kalau dia ternyata keempat itu, administrasinya sangat sederhana. Sangat sederhana. Kitalah yang datang pada mereka, bukan mereka yang datang kepada kita. Ya, ini adalah ijab kobol. Ritual wajib yang dilakukan sebelum meminjamkan uang kepada anggota rembuk. Sebelum meminjamkan, kedua pihak harus mengetahui dan menyetujui hak dan kewajiban yang disaksikan oleh dua orang saksi. Saras-sarat peminjaman pun tidak tergolong sulit. Sebelum meminjamkan uang kepada anggota rembuk, POKMAS melakukan survei kelayakan rencana usaha yang dilakukan. Setiap calon anggota ditanya seberapa jauh mereka paham akan usaha yang akan dijalankan. Jika diterima, usaha-usaha yang dilakukan akan diawasi oleh pendamping rembuk. Ya, setiap rembuk itu didampingin oleh staff yang namanya pendamping rembuk. Pendamping rembuk inilah yang akan memonitor usaha-usaha mereka. Misalnya ada 40 orang, setiap minggu itu ada 4 orang yang akan dikunjungin. Gimana perkembangan usahanya? Misalnya dari segi omset, apakah omset itu naik atau turun? Apabila naik, berarti perkembangannya baik. Apabila menurun, kita lihat di mana sisi salahnya. Nah, di situ nanti kita koreksi, kita koreksi sama-sama, baik dengan staffnya, kemudian dengan anggota-anggotanya. Kenapa bisa menurun? Seperti itu, di mana salahnya? Di mana kurangnya? Di situlah kita koreksi. Nur Mala adalah satu dari 54 ribu ibu rumah tangga yang ikut program POKMAS Mandiri. Sebelumnya, ia adalah penjual pisang goreng di Kabupaten Deni Serdang. Namun sekarang, ia sudah menjadi agen pisang. Nah, ya perubahannya bisa, ini lupa bangun warung ini. Kan iya kan Pak? Bisa bangun. Dulu masih atap. Sekarang sudah, sayang lah Pak, sudah lumayan. Dulu pun jual apa, maksudnya? Dulu belum bisa beli-beli pisang barangan, belum bisa memang ya Pak. Sekarang sudah nambah-nambah usaha jualan pisang barangan. Sekarang pun orang ngantar. Dulu enggak Pak, cari sendiri. Dulu memang belum punya Pak, sekarang sudah punya. Punya, punya kendaraan. Ya itu kan sangat membantu untuk belanja Pak. Setiap Senin kan belanja di itu pekanan, hari Senin. Sekarang sudah bisa lah belanja sendiri. Kira-kira ini Pogmas ini bermanfaat enggak buat ini? Bermanfaat Pak, karena kan satu, kita pinjamkan enggak ada borohnya Pak. Lagian kan bunganya rendah. Satu, enggak dipersulit lah gitu lah Pak. Kan memang untuk usaha kecil ya kan Pak. Harapannya ya kalau bisa, Pogmas ini berjalan terus ya kan Pak. Dibantulah macam kami usaha-usaha kecil untuk ibu-ibu. Tak hanya pinjaman, kelompok Pogmas Mandiri juga memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada para anggota rembuk. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara berkala setiap bulan. Kita juga punya program keluarga sehat yang punya dua ini, dua bidang yaitu promosi kesehatan. Bagaimana kita menghaluh-haluhkan gaya hidup yang sehat, mengkampanyekan lah pakai istilah yang mungkin lebih populer ya, mengkampanyekan kesehatan itu. Yang kedua kita mencegah penyakit. Jadi mencegah penyakit itu ya melalui deteksi dini ini, melalui anjuran supaya anak-anak diimunisasi. Nah itu yang kita lakukan. Jadi intinya ada kita ini program terintegrasi. Pemberaian perempuan, nah ini yang nama lainnya program Pogmas Mandiri. Program keluarga sehat dan program keluarga cerdas. Pak, ini untuk membiayai seluruh dana ini dari mana? Tadi itu promosi kesehatan, kemudian pendidikan. Ya, ibu-ibu ini kan tadi seperti juga dilihat, mereka setiap meminjam itu pertama, pokok pinjaman kan mereka kembalikan. Yang kedua mereka memberikan biaya administrasi, itu yang sebesar 3%. Nah 3% dan kemudian ada iuran anggota seribu rupiah per minggu. Jadi dari yang 3% dan seribu rupiah inilah kita biaya operasional. Kini, Pogmas Mandiri sudah tersebar di berbagai wilayah di Sumatera Utara. Seperti di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kabupaten Mandailing Natal. Sesuai dengan tujuan hidupnya sebagai seorang dokter, Rizali tak ingin melihat ada masyarakat yang menderita karena sakit. Baginya, menciptakan masyarakat yang sehat adalah alasan utama ia menginisiasi lahirnya Pogmas Mandiri. Jika masyarakat sehat, maka ekonomi akan kuat. Bapak itu memang betul-betul dia tidak mengharapkan yang bagaimana. Cuma dia menjalani apa yang sudah dikarimikan dari atas. Kita hanya menjalani terus tanpa kenal pamrih. Beginilah potret generasi penerus bangsa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sinilah mereka mulai belajar mengenal aksara. Tak hanya itu, karakter mereka juga turut dibina. Ya, Paut Tanah Merah ini adalah binaan dari Yayasan Pogmas Mandiri. Sekolah Paut yang baru menginjak usia 2 tahun ini, mendidik 34 anak-anak dari Tanah Merah. Siswa yang bersekolah di sini berasal dari kalangan ekonomi lemah. Tujuan pendirian Paut ini ingin memberikan pendidikan bermutu bagi kalangan kurang mampu demi mencetak generasi penerus yang cerdas dan beretika. Kalau dari Paut Tanah Merah dikategorikan bayar sebulan itu Rp10.000. Tetapi masyarakat mengategorikan Paut ini gratis. Kenapa dikategorikan gratis? Karena hanya cuma bayar Rp10.000. Karena Paut ini kan suatu kegiatan dari Pogmas Mandiri. Jadi Paut ini banyak dibantu dari Pogmas Mandiri, suatu kegiatan. Jadi kalau dibilang cukup, cukup. Kalau dari uang sekolah itu ya tidak cukup. Tapi karena kita dibantu dari Pogmas Mandiri, kita kategorikan garis bawain itu cukup. Saat ini baru Pogmas Dili Serdang yang memiliki sekolah Paut. Rizali berharap ke depannya sekolah Paut terus bertambah di Pogmas-Pogmas kabupaten lain. Tidak hanya itu, demi menumbuhkan minat baca pada anak, Pogmas Mandiri juga mendirikan perpustakaan umum. Di ruang petak ini, anak-anak dapat membaca buku yang disukainya dari pagi hingga sore hari. Ini karena hari. Rizali merupakan sosok pribadi yang tegas dan keras, terutama dalam menjalankan tugas. Meski demikian, sosoknya terasa begitu dekat, terutama bagi orang-orang di sekitarnya. Kalau dimarahin sama bapak sering, apalagi kalau kita buat salah ya. Kalau kita buat salah, beliau sangat marah gitu. Ya, beliau bagi saya pribadi adalah orang tua, seorang pendidik, seorang guru, dan seorang pemimpin yang sangat baik kepada staffnya, yang dianggap sebagai anak-anaknya. Pak Rizali ada sosok yang menarik di mata saya. Yang pertama, dia tidak canggung bergaul dengan perempuan sangat miskin dan miskin. Ya, itu satu. Jiwa sosialnya terlalu tinggi ya. Dia tidak membeda-bedakan dia dengan anggota. Sepertinya tidak ada jarak. Kemudian, sangat peduli tentang kesehatan. Dia tidak ingin melihat orang lain sakit. Seperti itu. Kemudian, dia juga berkinginan, macam kita buat sekolah ini, pendidikan anak usia ini, paut ini, kita gratiskan. Dia ingin seperti itu. Itu salah satu cita-cita dia yang ingin sekolah itu tidak bayar. Seragamnya tidak bayar ya. Gratis. Meski disibukkan dengan segudang aktivitas, Rizali tetap meluangkan waktunya bersama keluarga. Ayah empat anak, serta kakek dari tujuh cucu ini, merupakan sosok penyayang keluarga. Baginya, menolong orang itu perlu, tapi keluarga tetap nomor satu. Bapak itu pekerja keras. Tidak mengenal waktu. Memang kalau dia sudah tujuan, dia memang itu dia gigih. Dia tidak mengenal itu lelah. Dia tidak, macam mana suatu usahanya itu bisa sukses. Dia tidak pernah, oh ini aku sudah capek pulang dari sini, aku mau praktek lagi nantilah. Tidak. Waktu adalah uang. Time is money. Jadi istilahnya, bapak itu memang betul-betul, dia tidak mengharapkan yang gimana. Cuma dia menjalani apa yang sudah dikarinan dari atas, kita hanya menjalani terus tanpa kenal pamrih. Dan mengenai keluarga juga. Dia tidak meninggalkan istilahnya anak, cucu semua. Tak dapat dipungkiri, kemiskinan merupakan sumber dari beragam masalah sosial di negeri ini. Tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa masyarakat miskin adalah masyarakat yang malas dan tidak termotivasi untuk maju. Namun, anggapan tersebut berhasil dipatahkan Rizali. Rizali membuktikan, jika mereka mendapatkan kesempatan untuk berubah, maka kesejahteraan akan dapat ditingkatkan. Rizali telah menjadi lentera harapan bagi mereka yang membutuhkan. Dan saya kira kita semua sepakat bahwa untuk memotong garis siklus kemiskinan ini harus kita mulai semua dengan keberpihakan. Kita harus menyatakan keberpihakan kita untuk mendukung dan mendampingi masyarakat-masyarakat miskin ini. Caranya, dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk mengubah nasibnya dan menjadikan mereka subjek, bukan objek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!